Gubernur non-aktif Jambi Zumi Zola diganjar hukuman 6 tahun penjara dengan dedali 500 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meyakini Zumi Zola telah menerima gratifikasi sebesar 37 miliar rupiah dan melakukan swap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi sebesar 16,34 miliar rupiah. Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pusat nomor 72. Bertempat di Ruang Kesumaat Maja 1, Pengadilan Tindak Pidana Jakarta, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Yanto membacakan putusan sehubungan perkara gratifikasi dan swap yang menjerat Zumi Zola. Majelis Hakim memutus secara sah bersalah terhadap Zumi Zola dengan pidana penjara 6 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan. Dalam pembacaan putusan, Hakim menolak permohonan Justice Kolaborator Zumi Zola karena dirinya dianggap sebagai pelaku utama dalam gratifikasi dan swap. Zumi juga mendapatkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok. Majelis juga mengabulkan permohonan Zumi Zola sehubungan dikembalikannya uang di dalam berangkas yang disita penyidik KPK. Tak hanya itu, Hakim juga mencabut pemblokiran rekening milik Zumi Zola. Menanggapi fonis Majelis Hakim, Zumi Zola mengaku menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Namun Jaksa KPK mengambil sikap pikir-pikir. Saya akan buat statement, tolong diam dulu sebentar. Saya terima keputusan Hakim dan menghormati semua proses jalannya hukum. Saya berharap JPU juga begitu dan bisa segera ingkah dan saya ucapkan terima kasih kepada... Artinya gini, itu memang sesuai dengan surat tuntutan. Jadi sesuai dengan pembuktian fakta persidangan, bahwa memang dari dakwaan awal ada perubahan fakta di persidangan. Perdakwa ini dalam hal penerimaan gratifikasi, dia paling bertanggung jawab. Dalam hal swap ABBD, dia juga pengambil keputusan atau top manager ya. Sehingga dikatakan bukan pelaku utama juga tidak bisa. Sehingga kita masih mempertimbangkan dia dalam kelompok pengambil kebijakan. Kemudian kalau terkait dengan masalah kesaksiannya apakah penting bagi pembuktian perkara lain, itu kita anggap keterangannya belum signifikan terkait dengan pembuktian perkara lain. Dari Jakarta, Seto Aji, Laksana Tiara Jakasetia melaporkan.